Seorang Oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK di Kabupaten Pesisir Selatan dilaporkan atas dugaan perusahaan APK dan netralitas kebawah selu pesisir selatan. Setelah memenuhi syarat, formil, dan material, laporan dengan nomor Rek 001 tersebut teregister pada 18 Oktober 2024. Setelah melakukan tahapan klarifikasi dan kajian oleh Gak Kumdu, bawah selu pesisir selatan menertibkan pemberitahuan hasil laporan akhir. Atas laporan tersebut dan menyatakan perbuatan terlapor, melanggar pasal limba huruf I, Peraturan Menteri Sosial No. 14 tahun 2018 tentang kode etik dan perilaku pegawai kemensos. Menurut Ketua Bawah Selu Pesisir Selatan, selanjutnya Bawah Selu Pesisir Selatan akan meneruskan hasil kajian tersebut kepada Kementerian Sosial melalui dinas sosial setempat agar diproses sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Sementara untuk kasus pengerusakan APK oleh Oknum TKSK tersebut, Ketua Bawah Selu menyatakan tidak terpenuhi pasal 187 ayat 3 Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, wali kota dan bupati. Nah, namun kami menemukan fakta lain di dalam prosesnya bahwa terlapor itu melanggar kode etik sebagai pegawai di Kementerian Sosial. Nah, hasil itu nanti akan kami teruskan kepada Kementerian Sosial melalui dinas sosial di Kabupaten. Nah, tentunya secepatnya akan kami berikan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV